DPRD Tanjung Jabung Barat Rabu pagi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan badan anggaran DPRD Tanjab Barat, pendapat akhir fraksi, pendapat tanganan berita acara dan pendapat akhir bupati atas keputusan DPRD terhadap nota keuangan dan ramperda tentang APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2022, serta penyampaian laporan reses pertama masa persidangan pertama tahun sidang 2021-2022. Bertempat di ruang pola kantor DPRD Tanjab Barat digelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan badan anggaran DPRD, pendapat akhir fraksi, pendapat tanganan berita acara dan pendapat akhir bupati atas keputusan DPRD terhadap nota keuangan dan raperda tentang APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2022, serta penyampaian laporan reses pertama masa persidangan pertama tahun sidang 2021-2022. Rapat ini dibuka dan dibimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanjab Barat, Abdullah. Ambil ganti tentang raporan kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2022. Dua, penyampaian laporan hasil reses pertama masa persidangan pertama tahun sidang 2021-2022, Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan resmi saya buka. Usai membuka rapat paripurna ini, Ketua DPRD Tanjab Barat mempersilahkan langsung para jurubicara badan anggaran dari fraksi-fraksi DPRD, yakni fraksi pertama diawali dari fraksi Gerindra yang dibacakan langsung oleh Erliani, yang menyetujui nota keuangan Raperda APBD tahun 2022. Namun ada beberapa catatan dari fraksi Gerindra, yakni diharapkan pembangunan infrastruktur di desa-desa juga dapat diperhatikan. Tepada nota keuangan dari Raperda Tentang APBD tahun 2022, maka jalan ini, fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat memutuskan menerima anggaran keuangan dapatkan dapur tangan APBD tahun 2022, seka terus ditetapkan menjadi peraturan daerah. Tidak omat lebih berkesan kepada pemerintah untuk terus memberikan peraturan segerus, terkait dengan jalan jumlah suktur yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya di desa-desa. Selain itu, jurubicara fraksi Nasdem dan P3 Rayun juga mengapresiasi segala bentuk kepedulian dari para OPD sewaktu melaksanakan rapat komisi-komisi proaktif. Dengan demikian, fraksi Nasdem dan P3 menyetujui nota keuangan Raperda APBD tahun 2022 untuk dilaksanakan secara teliti. Kami tetap, pasti terharap adalah perga APBD tahun 2022, Praks Nasdem dan P3 setuju untuk diletakkan menjadi perga APBD tahun angkara 2022. Demikian pendapat akibat Praks Nasdem dan P3 terhadap hasil pembahasan menyetakan perga APBD tahun angkara 2022. Demikian setiap dan terima kasih atas perhatiannya, Tanjung Jabung Barat, 15 November 2022, Praks Nasdem dan P3 DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sementara itu, sambutan dari sekuan DPRD Henry Zell terkait nota keuangan Raperda APBD tahun 2022 memang kerap dilakukan setiap tahunnya sebab pembahasan APBD 2022 ini wajib dilaksanakan tepat waktu. Sebab hasil akhir pengesahan APBD 2022 ini wajib diketahui oleh Gubernur Jambi. Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang penolahan keuangan daerah mengamanakan bahwa pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan dikati setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pilih, beserta penjelasan dan hukuman itu sesuai dengan ketentuan peraturan keuangan. Dalam paripurna tersebut mendapat akhir Bupati atas keputusan DPRD terhadap nota keuangan dan Raperda tentang APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2022. Dengan demikian, Bupati Anwar Sadat sangat mengapresiasi kinerja legislatif dan eksekutif dalam hal pembahasan APBD 2022. Diharapkan pengesahan APBD 2022 ini dapat menjadi proses kemajuan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Semua, dalam mencari APBD tahun anggaran 2022 merupakan rangkaian proses yang berkesenambungan berkebijakan pembangunan daerah. Untuk mengatasi pembasangan yang kita hadapi bersama, saya berharap dengan pengesahan menunjukkan rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2022. menjadi dasar bagi kita untuk menunjukkan pembangunan yang telah dilaksanakan dan sekaligus mempercepat proses pencapaian isi dan isi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.